Intro Beliau maha kuasa, Allah itu maha kuasa Dia tahu, bawa itu tidak boleh Kenapa pacar disalahkan Allah? Dia tahu bawa itu tidak boleh dilakukan Dia yang memerintahkan Tidak boleh dilakukan Alam itu tahu tidak boleh dilakukan Kenapa dia suruh? Yang tidak boleh itu menyembah manusia Menyembah manusia itu salah Kenapa di belanya Iblis? Nah, Anda katakan saya belah Iblis Anda katakan saya belah Iblis Kalau saya belah Iblis, Anda katakan salah Dimana? Alam menjadi manusia Mana? Apa salahnya, Pak? Pak Charlie mau main logika Mau main logika, Pak Charlie Kalau mau main logika Kalau itu tidak bisa akal semua, tuh Kalau mau main logika, Pak Charlie Mau main logika Karena orang kau Tuhan kan, ya tidak masuk akal lah Sebentar, sebentar Kita main logika dulu sama Pak Charlie ini ya Pelan-pelan ya Kita main logika ya Oke, kita main logika sekarang Pak Charlie ya Pak Charlie bilang Allah Logika apa logika? Oke Analoginya seperti ini ya Pak Charlie seorang Seorang pemimpin dalam suatu perusahaan Ya, Pak Charlie bosnya Bosnya disitu Kan begitu Pak Charlie boleh di perusahaan itu Di perusahaan itu Pak Charlie boleh jadi OB Boleh Pak Charlie jadi security disitu Boleh Pak Charlie jadi staff Boleh, karena Pak Charlie punya Boleh kan? Boleh, kenapa? Boleh, karena Pak Charlie yang punya perusahaan itu Pak Charlie bosnya Kenapa? Sekarang pertanyaannya Tujuannya Pak Charlie menjadi OB itu apa? Sementara Pak Charlie bos disitu Pak Charlie punya anak buah Untuk apa Pak Charlie menjadi OB? Untuk apa Pak Charlie menjadi Menjadi security? Untuk apa Pak Charlie menjadi anak buah Pak Charlie sendiri? Sementara Pak Charlie itu tuh perusahaan itu Tujuannya apa? Aku nggak tau Aku nggak tau kinerja Kinerja anak buahku Kalo lah Kalaupun Pak Charlie mau seperti itu Pak Charlie nggak perlu harus jadi anak buah Pak Charlie itu seorang bos Banyak yang begitu Pak Banyak yang bunuh Namanya Pak Charlie Itu namanya Pak Charlie Banyak loh Mengkerdilkan diri Pak Charlie sendiri Pak Charlie seorang penguasa Pak Charlie bisa tau semua Apa yang dikerjakan sama anak buah Pak Charlie Tapi Pak Charlie harus menjadi anak buah Anak buah dikantur Kalo anak buah dikantur semuanya 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 Berarti kemahakuasaan Pak Charlie itu tidak ada Kemahakuasaannya tidak ada Karena Pak Charlie tidak tau Ada asisten Anda berkata demikian Pasti begitu Ata-tau kan Begitu juga Tuhan Pak Charlie Tuhan itu tidak perlu menjadi ciptaannya Untuk tau tentang manusia Karena dia Tidak boleh Bukan tidak boleh Tidak perlu Oke Saya akan ceritakan dikit Cuma Pak Charlie ya Sedikit aja Pak Charlie sekarang manusia Nah Kira-kira Pak Charlie Mau nggak jadi gila Pak Charlie kan bisa jadi gila Mau nggak jadi gila Pura-pura gila bisa Pura-pura Kenapa? Iya Dia bener Enggak Oh enggak Dia bener Enggak Tapi pura-pura gila Mungkin bisa Tuhan itu Tuhan itu nggak mungkin lah Dia mau jadi manusia beneran Ngapain pula Sekarang aku tanya kepada kalian Sudah Aku tanya kepada kalian Iya Anda sebagai polisi Anda tahu mencuri itu salah Tiba-tiba Anda menyuruh Anak buah Anda Mencuri Salah enggak Saya pun salah sekarang Kenapa disuruh Kenapa disuruh Kenapa disuruh Anda pangkat anak jendral Pangkat anak jendral Anda tahu mencuri itu salah Tapi ada menurut anak buah ada koprol Mencuri Salah siap Apa yang disuruh Apa yang disuruh Susah jendralnya dong Nah Charlie analoginya Nggak nyambung ini Analoginya Nggak nyambung Nggak nyambung Analoginya Kenapa ngga melah iblis Itu dulu Jadi Allah yang menjadi manusia Kenapa jadi jendral yang mencuri-mencuri Itu gimana Nyambungnya gimana Analoginya sama Analoginya sama Dari mana samanya Yang sama Yang sama itu Analoginya Yang saya katakan tadi Tuhan itu maha Allah tahu bahwa Tidak boleh menyembah Kepada manusia Kenapa dia suruh Mereka menyembah Berjudul Berjudul kepada manusia Pak Charlie Dutulah iblis yang tahu Tidak boleh Bersudul kepada manusia Iblis Iblisnya yang pintar Sekarang Paling kena yang goblok Pak Charlie Pak Charlie Yang punya BPCS masih aktif Nggak Pak Charlie BPCS masih aktif Nggak Duh Duh Pak Charlie Malaikatnya Ini aja Pak Charlie Pak Charlie Pak Charlie Pak Charlie Pak Charlie Pak Charlie Iblis kok Dibela Ya Gini Bang Kenapa Pak Charlie Bela Iblis Kita sudah jelaskan Baik-baik Pak Charlie Pak Charlie Ini gimana Bersihnya Nggak nyambung Dia Bela Iblis Dia Karena Iblis Lebih pintar Daripada Baca dulu Bener-bener Baca dulu Bener-bener Kitab Anda Baru ada bicara Pak Charlie Tidak perlu Menjelaskan Tentang kitab kami Kepada kami Pak Charlie Itu siapa Menjelaskan Kitab kami Pak Charlie Pak Charlie Anda siapa Baca 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 Pak Charlie Tidak mempercayai Al-Quran Pak Charlie Tidak mempercayai Hadis Jadi ngapain Dibahas Hadis Dan Kalau kami Kami masih Percaya Dengan perkataan Yesus Di dalam Bible Bahwa mengatakan Allah itu Satu-satunya Tuhan Yang benar Dan mengenal Yesus Kretus Yang kau Utus Itu kami Masih Percaya Masih Percaya Kami perkataan Yesus Di dalam Bible Bahwa Yesus Di dalam Baca Percaya Apakah Apakah Benar Kalau Anda Percaya Nusrat Baru Ada Percaya Kalau Percaya Nusrat Baru Apa Benar Percaya Nusrat Baru Benar Alay Salam Itu Di Dalam Keimanan Muslim Percaya Pak Charlie Tadi Bukan Membela Iblis Bukan Tapi kan Statemennya Disitu Anda Pikirkan Sendiri Apa yang Dikatakan Dalam Al-Quran Ayatnya Sudah Duduk Bukan 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 Ada Tidak Bukan Tidak Bukan Ngomong Dulu Izin Abang Bentar Aku Saya Tidak Bukan Ada Bukan Ayatnya Sudah Tidak Bukan Saya Bukan Bukan Bukun Bukan Buka Iya Gak kenalin ya Oke Biar ku bilang dulu mereka Yang kedua begini loh Wajar Iblis itu Menolak karena yang harus disembah itu Yang harus disujud itu Hanya kepada Tuhan Kenapa kok kepada manusia kalian sembah Kenapa Allah menyuruh Masalahnya Pak Kenapa Allah suruh Sebelum Sebelum kita bahas Kenapa Allah suruh Harus dibedakan dulu Menyembah dengan bersujud Karena Allah menyuruh bersujud Bukan menyembah Bersujud bukan berarti menyembah Itu aja dulu Oke Dalam hal ini sujudnya itu Bagaimana sembahnya itu bagaimana Sujud Sujud Diperintahkan Allah kepada Iblis untuk bersujud itu Memberikan penghormatan kepada Kepada Adam Yang telah diciptakan Kemudian Iblis tidak Karena ada kesombongan di dalam hatinya Dia merasa bahwa Iblis itu diciptakan oleh api Kemudian karena Adam diciptakan oleh tanah Maka dia tidak ingin Tidak mau bersujud Kepada Adam Oke Maka Iblislah dilemparkan Kedalam api neraka Kemudian Pak Charlie bilang Kenapa Iblis dilemparkan Api neraka Karena Iblis diciptakan oleh api Aneraka itu adalah api Maka tidak akan sakit Makanya saya bilang Pak Charlie Kita diciptakan dengan Zat yang sama Ya Saya tampar Pak Charlie Sakit gak? Ya sakit Ya begitu juga Iblis dimasukkan ke neraka Begitu Iya Sebenarnya kan begini Kenapa dia gak mau Karena dia gak mau Menghormati manusia Dia hanya menghormati Tuhan Yaitu Allah Kan itu itu Makanya dia gak mau Kenapa kok yang lain mau Berarti dia gak menghormati Dia hanya menghormati manusia Tidak menghormati Tidak hanya menghormati manusia Oke Oke Benar Tapi kan Dalam hal ini kan Dalam hal ini juga kan Yang dibilang begitu dia Di ayat Di ayat Itu kan perintah Ya Itu kan perintah Anda tidak mengerti Apa yang saya maksud Makanya dia dicampar Anda tidak mengerti Apa yang saya maksud Belum mengerti Saya mengerti apa yang Pak Charlie maksud Cuman saya tegaskan lagi Menyem Bersujud itu Diperintahkan sujud Bukan masalah bersujudnya Sekarang bukan masalah bersujudnya Sekarang siapa yang perintah Itu yang bermasalahnya Allah-Allah yang perintah itu Pak Charlie Yang memerintahkan itu Allah Tuhan yang memerintahkan Allah tahu bahwa itu tidak boleh dilakukan Kok suruh sekarang Kalau Pak Charlie Mengatakan seperti itu Berarti Pak Charlie Yang atur Allah Sementara Allah itu Yang memberikan hukum Memberikan semuanya Beliau Allah itu maha kuasa Maha segalanya Lah kalau memang Allah yang berkehendak Kita manusia bisa apa Allah yang memerintahkan Seandainya pun Allah memerintahkan Kalau tidak bisa begitu Alat dari manusia Salahnya apa Aku tanya Benar Pak Charlie Aku tanya Alat dari manusia Salahnya apa Sebentar Pak Charlie Kalau Allah itu maha berkehendak Kalau Allah sudah berkehendak Kita sebagai manusia itu bisa apa Pak Charlie Kalaupun seandainya Sebentar dulu Pak Charlie Kalaupun seandainya Seandainya Allah memerintahkan saya Untuk bersujur kepada Pak Charlie Saya akan melakukan itu Karena kehendak Allah Beliau Allah maha kuasa maha segalanya Tidak boleh gitu Pak Tidak boleh menyembah manusia Pak Memang tidak boleh Iya Bukan menyembah Pak Bersujur Kalau Allah Benar saya menyembah kepada Anda Bersujur kepada Anda Saya keluar dari klip Kalau Yesus Suruh saya menyembah kepada Anda Saya keluar dari klip Itu bukan Tuhan Itu saya tanya Cara ngasih pemahaman Kalau Yesus Bingung loh Suruh saya sembah Saya kasih pengahaman Bang Kasih pemahaman Bang Kenapa nangis Kalau Tuhan Yesus Suruh saya sembah kepada Anda Bersusuk kepada Nyembah Anda Saya keluar dari klip Dan Itu bukan Yesus Bukan Tuhan Itu saya tanya Suruh saya Bahkan Yesus sendiri pun Tidak pernah menyuruh manusia Untuk menyembah kepada dirinya Pak Charlie Iya benar Karena Tuhan Justru Justru kita tahu bahwa Dia adalah Tuhan Dari tingkah lakunya Dari perbuat aja Kita tahu dia adalah Tuhan Apalagi Tidak perlu dia suruh Tidak perlu dia Memperolamirkan dirinya Kita tahu Apa yang dia lakukan Jadi Charlie marah Sama Tuhan lah ya Ya Dia berkuasa Mengabuni dosa Berkuasa Membagi Tuhan orang mati Apalagi Aku tidak terima Manusia mana yang sanggup Membagi Kalau orang mati Tidak pernah gagal Dia tidak pernah gagal Karena kan Hosea Selanjutnya itu Hosea Dibilang di Kur'an 38 Nomor 82 Dibilang gini Iblis menjawab Demi kemuliaanmu Pasti aku menyesatkan Mereka semua Berarti ini Memang dia memuliakan Allah Hosea Dia memuliakan Allah Allah mau dilawan Bukan dilawan Berarti dia memang Salah satu pengikut Allah Dan emang dia Tidak mau Sujud sama manusia Kan emang itu Dia kan Jangan sujud sama manusia Memang Iblis itu Tidak mau Itu Sujud sama manusia Iya Bukan Sujud sama manusia Dia sudah menantang Allah Dia tidak mau Diciptakan Adam untuk apa Kan sudah menantang Dia itu sebenarnya Iblis itu Makanya Kalian pun pengikut Iblis Tidak ada di ayat ini Inilah kalian buktikan Ini sekarang Sujudlah kamu Kalian buktikan Di hadapan kami kan Sujudlah kamu Kalian sudah membuktikan Kalian malah Membela Iblis Kenapa kalian Bela Iblis Kami Bukan membela Iblis Cuman Kami setuju Bahwasannya Tidak boleh Menyembah manusia Yaitu membela Melawan Tuhan namanya Sekali lagi Saya katakan Tidak ada perintah Tidak ada perintah Allah untuk Menyembah manusia Sujudnya itu Hanya disuruh Bersujud Kepada Adam Oke Sujud itu bagaimana Sujud itu Bukan berarti Menyembah pak Makanya Saya katakan Sekali lagi Sujud bukan berarti Menyembah Berarti salah ini Translatornya Translatornya Tidak salah Orang disitu Tidak ada dikatakan Menyembah Emang ada dikatakan Menyembah Sujud Sujudlah Sujudlah kamu kepada Adam Bukan Kamu sembah Kan tidak ada perintah Menyembah Adam Artinya lebih Tinggi Derajat manusia Daripada Iblis Tidak ada Dibilang Sujudnya Artinya Ya Sujudnya Sujud itu Bukan berarti Menyembah Yang merintahkan Kenapa ditantang Kita Menyembah Kita Sujud Kita Menghormati Presiden Jokowi Oke Kita sujud Sama Jokowi Bidarti dong Bidarti dong Aduh Tuhan Saya harus menjelaskannya ini Iya Gitu dia Karena memang benar Benar ini Bahwa saja Demi memuliakan Demi kemuliaanmu Aku pasti akan Menyesatkan mereka semua Tujuannya itu Apa untuk memuliakan Ya Karena rencana Tuhan Masa mau ditentang Ya oke Tidak mau terima berarti ya Apapun yang terjadi Di dunia ini Rencana Tuhan berarti Membuat Iblis Untuk menjadi pengikut dia Iya Memang buatan dia Kok Mau bilang apa Oke 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 Kalian yang tidak Mengakui dia itu Iblis Buat Apa namanya Kalian bilang Iblis tidak diciptakan Berarti segala Pekerjaannya itu Untuk menyembah ya Memuliakan ya Pekerjaan siapa Kerjaan Iblis Iblis juga awalnya Diciptakan Untuk menyembah Untuk bersujud kepada Allah Demi kemuliaanmu Pasti aku akan Menyesatkan mereka semua Kan lu tadi setuju Ya itu Salahnya dimana Gitu aja Ya berarti Kisah Tuhan lah Apapun itu Gak terima kalian kan Gitu Kita Kalau kita Bertindak Jangan berjudi Jangan membunuh Itu demi kemuliaan Tuhan Beribadah Jadi gak mau kalian Ujian lagi Kan itu maunya Jangan diuji Oke Yang pengujinya siapa Iblis tadi Mengetesmu Kalau kuat imanmu Kalah dia Bang host Bang host Bang host Kita siapa dulu Yang bermasuk nih Bang Fauzan Sama Bang Black Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dilanjut dulu Bang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Itu pengujinya siapa Host Ya iblis kan Mau ngetesmu Kalau imanmu Kuat apa enggak Itu ajanya Karena lebih mulia Lagi manusia Daripada dia Berarti iblis Pengikut Tuhan Dia tetap Ciptaan Tuhan Sama Semua yang diciptakan Tuhan Itu di Semua ciptaan Tuhan Mau iblis Malaikat Manusia Itu diperintahkan Untuk Menyembah Kepada diri Kepada Tuhan Kok jadi bingung ya Yang satu Bingungnya dimana Tuhan Berkelakuan Baiklah Diciptakan lagi Yang jahat-jahat Gitu loh Kok Jadinya Jadi sesat gitu loh Jadi Jadi bolak-balik Makanya Karena Tuhan Tuhan abang itu Tidak maha kuasa Bukan sama pencipta Anda menunggu Karena anak orang sekarang Kalau masalah Tuhan Tidak maha kuasa Buktinya Dia nunjukin dirinya Ini pernah gak Ditunjukin dirinya Siapa menunjukkan diri Allah Enggak Pernah banyak kau lihat Yesus Ya Allah Untuk Kalau gak pernah Sekarang mana dia Ayo Sekarang Sekarang saya tanya sama abang Yang Tuhan itu Allah kah Yesus kah Atau roh kudus kah Dia satu kesatuan Gak bisa dipisahkan Satu kesatuan gak boleh Abang pernah Melihat Bapak Melihat roh kudus Terus yang di Alkitab itu Apa Yang saya tanya Bapak pernah melihat roh kudus Pernah melihat Bapak Yang Bapak lihat itu kan Yesus Selama ini Bapak Yang eksis di dunia ini kan Yesus Nah Bapaknya dimana Roh kudusnya dimana Adakah Pernah Bapak lihat Yang melihat foto itu Itu Bapak Dipikirnya foto itu Yesus Sekarang mau tanya Bentar Pak Charlie Bentar Pak Charlie Biar aku Apa kewajibannya Kewajibannya kami Menunjukkan kepada Anda Kalau Jadi siapa yang Maksud kami Menunjukkan kepada Anda Charlie Ya kalau Pak Charlie Ngomong kayak gitu Ya apa juga Urusan kami Memperlihatkan Apa kepada Pak Charlie Jadi kau pikir Yang di foto itu Yesus Oke Ya Jadi Allah Bapak Bapak dan Roh Jangankan foto Yesus Foto kakek Nenek aja pun gak ada Dimana Eksistensi Betulah Jangan berpikirnya Dia sewaktu Dia dibaptis Sewaktu dia dibaptis Itu kan Inilah Dipiral-piralkan Itu foto Terus Roh kudusnya Berbentuk Merpati Dan Yesusnya itu Adalah Sang Firman Dia menjadi manusia Itu Karangan Paulus Kalian pengikut Paulus Paulus pula nih Oke Begini Pak Zepan ya Biar Zepan ya Berarti Pak Zepan Mengatakan Allah Sudah menjadi manusia Yaitu Yesus Kan begitu Pak Allah berupa Allah berupa Roh kudus Sudah menjadi manusia Sudah menjadi manusia Sudah menjadi manusia Berarti Ketika Allah Tuhan Allah itu Atau Bapak itu Sudah menjadi manusia Maka tidak ada lagi Bapak Yang ada di surga Setuju Karena Tidak setuju Kalau tidak setuju Kalau tidak setuju Berarti Begini Pak Kalau Bapak bilang Allah sudah menjadi manusia Dan Itulah Yesus Berarti tidak ada lagi Allah Yang ada di surga Tapi kalau Bapak mengatakan Firman Allah Sudah menjadi manusia Firmannya Yang sudah menjadi manusia Itu saya setuju Berarti hanya Firman yang menjadi manusia Dia tetap ada di surga Kan begitu Berarti yang Tuhan Ayat 1 kan dibilang Begini Pak Jadi manusianya Bukan jadi Tuhan Adalah firman Itu bersama-sama Jadi manusia Ya manusia Sekarang begini Pak Saya tanya sama Bapak Roh kudus itu ada berapa? Roh kudus itu kan Tidak terbatas Tidak terbatas Banyak berarti ya Dan begitu juga Dengan Roh kudus itu pribadi Pribadi Pak Bapak bilang Allah itu telah menjadi manusia Bukan begitu konsepnya Karena Allah itu Sumber Jadi ketika Analoginya Analoginya Balon diisi udara Apakah udara di dunia ini Berkurang? Tidak Apakah dunia ini Kekurangan udara? Tidak Tapi terjadi balon Karena diisi udara? Iya Nah begitu loh Jadi begitu Dari air menjadi es Apakah Itu air? Iya air Tapi bentuknya berubah menjadi es Nah begitu loh Jadi analogi Menjadi manusia Kan jelas kan Bukan menjadi Tuhan Ya firman menjadi manusia Dan firman Firman menjadi manusia Bukan menjadi Tuhan Berarti Allah menjadi Menjadi Manusia ya Menjadi manusia Menjadi manusia itu Yesus kan Kenapa ada Kenapa ada nubutan Allah Menubuatkan kepada Maria Bahwa Maria akan melahirkan seorang anak Laki-laki Sementara Kalau seandainya dia yang menjadi Allah itu yang menjadi manusia Di rahimnya Maria Seharusnya Tidak ada nubuatan itu Atau Nubuatannya seperti ini Disampaikan kepada Gabriel Kepada Maria Mengatakan bahwa Engkau akan melahirkan Tuhan Kan begitu Seharusnya nubuatannya Tapi nubuatannya bukan seperti itu Nubuatannya di Matthew 1 ayat 21 Ia akan melahirkan Anak laki-laki Anak laki-laki Dan engkau akan menamakannya Dia Yesus Karena dialah yang akan Menyelamankan umatnya dari dosa Nah ayat itu kan Nubuatan Allah kepada Maria Bahwa ia akan melahirkan Anak laki-laki Nah yang dilahirkan Anaknya maha tinggi Anaknya bukan dia Anaknya maha tinggi Anaknya bukan dia ya Pak ya Anaknya bukan Tuhannya ya Berarti bukan Tuhan yang Yang ada di rahimnya Baca itu benar Nah itu udah saya baca Pak Ia akan melahirkan Anak laki-laki Itu nubuatan Allah kepada Maria Nubuatannya Memberitahukan bahwa Maria Akan melahirkan anak laki-laki Allah yang Memberitahukan kepada Maria Melalui Gabriel Kalaupun memang Di dalam itu adalah Tuhan Maka nubuatannya Itu bukan seperti itu Nubuatannya bahwa Engkau Maria Akan melahirkan Tuhan Begitu Pak Anda Anda Pak Charlie udah tua Masa kayak gitu Menuhankan anak orang Mana itu Udah tua Masa membully-bully Orang tua lagi Hei Mbok ya Yang udah Orang ditulangkan itu Nah luar biasa itu Lebih kejam dari Pembunuhan Itu kan menurut Host Menurut kami Menurut mana lagi Coba Apa buktinya Padasarnya Kalian menuhankan anak orang itu Tadi ini ya Bang ya Ini dia Ini dia Dua Bang Bang Nggak nampak Ini Yesaya Kalau mau buka Yesaya Bang Kalau mau buka Yesaya Bang Bang baca Yesaya 45 Yesaya 46 Ayat 5 Disitu Allah Mengatakan bahwa Dia tidak mau disamakan Dengan yang lain Kepada siapakah Kamu hendak Menyamakan aku Hendak Membandingkan Dan mengumpamakan aku Sehingga kami sama Itu Allah sendiri mengatakan Bahwa Allah tidak mau disamakan Dengan apapun Kenapa Menyamakan Allah Dengan Yesus itu sama Undang-undang dasar kita Itu apa salah itu Atas berkat rahmat Allah Mana Yesus disitu Kemudian Yesus berkata Di Yones 13 Ayat 16 Aku berkata Kepadamu Sesungguhnya seorang hamba Tidaklah lebih tiringi Daripada tuannya Ataupun tua Seorang utusan Eh Ataupun seorang utusan Daripada dia Yang mengutusnya Itu Dia mengaku Dia seorang hamba Tidak lebih tinggi Daripada tuannya Cerdas lah Sedikit cerdas Ya Kalau ada Kita salah Ada yang mau disampaikan Silahkan bang Oke Jadi Dia Saya tuju Ayat 14 Ini bilang Aku gak usah Kayaknya Gak terbaca Nanti Maklumlah Hoss 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 Agak Gede-gede Klo Hoss Dia beli Dipajusin Sebab itu Tuhan sendirilah Yang akan memberi Kepadamu Suatu pertanda Tuhan sendirilah Yang akan memberikan Kepadamu Suatu pertanda Sesungguhnya Seorang perempuan muda Mengandung Dan akan melahirkan Seorang anak laki-laki Anak laki-laki Seorang perempuan muda Bukan Tuhan Bukan Tuhan kan Baca lagi Baca lagi Di bawahnya Dia disebut Anak Jemaah tinggi Baca lagi Di bawahnya Anak yang Macing Apa salah Bapak Di situ Jelas Melahirkan anak Laki-laki Bukan melahirkan Tuhan Tidak ada Mengatakan Melahirkan Tuhan Anak Apa salah Disitu Apa yang salah Disitu Karena dia disini Poinnya Disini Emmanuel Terus Kenapa Tuhan Tadi kan Bang siapa tadi yang nanya Bang Aujan atau Bang Apa Bang Libra Bang Libra Bang Libra Tadi kenapa kok Tuhan langsung ke Maria Karena itu dia Tadi Rok Kudus Di Di Matius Nah Di Matius 18 Eh sorry Matius 1 18 Kelahiran Yesus Kriptus adalah Sebagai berikut Pada waktu Maria Ibunya Bertunangan Dengan Yesus Ternata Ia mengandung Rok Kudus Sebelum mereka Hidup Sebagai Seorang Eh Sebagai Semua Suami Istri Nah Jadi Memang Yesus Memang Allah Itu Sendirilah Memang Allah Itu Sendirilah Yang Datang Kepada Dia Jadi Maksud Dia Nyamar Gitu Jadi Intel Ya gitu Karena Dia Mau Menginteri Manusia Gitu Karena Tuhan Kami Mampu Menjadi Tiang Api Iyalah Jadi Maksudmu Iyakan Aja Dulu Garena Iyalah Yang Nyata Enggak Enggak Karena Ini kan Melalui Gabri Melalui Jibrid Gabri Menyamar 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 Manusia Selama 33 Tahun Di Dunia Ini Siapa Yang Ngurus Dunia Ini Jadinya Kalau Nyamar Itu Nanti Ngeprank Itu Laring Nah Jadi Apalagi Tuhan Menyamar Jadi Manusia Udah Enak Berarti Yesus Ngeprank Kok Ngeprank Gimana Lagi Kan Kalau Nyamar Itu Berarti Ngeprank Makanya Supaya Jangan Jangan Maksa Pak Supaya Jangan Bingung Memang Dia Untuk Nabi Bani Israel Dia Manusia Hanya Karena Dia Gak Punya Bapak Kamu Yang Maksa Dia Wajib Tuhan Kamu Yang Maksa Dia Wajib Tuhan Karena Emang Dia Allah Terus Salah Dia Menudukan Dia Sebagai Manusia Kalau Dia Allah Kalau Dia Allah Ini Kalau Abang Mengatakan Yesus Itu Allah Itu Coba Abang Baca Di Matthew 12 18 Lihatlah Lihatlah Itu Hambaku Yang Kupilih Itu Kata Allah Lihatlah Itu Hambaku Yang Kupilih Yang Kukasih Yang Kepadanya Jiwaku Berkenan Maka Akan Menaruh Rohku Ke Atasnya Dan Ia Akan Memaklum Rohku Ke Atasnya Dengar Sebentar Aku Akan Menaruh Rohku Ke Atasnya Dan Ia Akan Memaklum Kan Hukum Kepada Bangsa Lihatlah Itu Hambaku Yang Kupilih Benar 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 Abang Sebentar Sebentar Biar Nanti Abang Tanggapin Terus Di Ayat Itu Disebut Seorang Hamba Seorang Hamba Allah Yang Dikasih Allah Kemudian Kita Adalah Hamba Tuhan Bukan Tuhan Yesus Disebut Hamba Disitu Berarti Sudah Jelas Bukan Tuhan Ayat 16 Sampai Ayat 17 Kata Yesus Kepada Maria Maria Berpaling Dan Berkata Kepadanya Dalam Bahasa Ibrani Rabuni Artinya Guru Kemudian Yang Di 17 Kata Yesus Kepadanya Janganlah Engkau Memegang Aku Sebab Aku Belum Pergi Kepada Bapak Tetapi Pergilah Kepada Saudara Saudaraku Dan Katakan Kepada Mereka Bahwa Sekarang Aku Akan Pergi Kepada Bapak Iya Jelas Abang Mau Bilang Dia Utusan Yes Abang Mau Bilang Dia Nabi Yes Abang Bilang Dia Batu Penjuru Yes Tapi Apa Bedanya Dia Dengan Nabi Contoh Ya Kita Bilang Itu Nabi Musa Nabi Musa Apakah Hasil Perkawinan Ataukah Hasil Firman Kan Contoh Membandingkan Nabi Yang Satu Dengan Nabi Yang Lain Nabi Adam Gimana Nabi Adam Dari Tanah Dari Tanah Siapa Yang Menciptakan Dari Siapa Menciptakan Allah Terus Ini Yesus Siapa Menciptakan Yesus Itu Firman Dan Firman Firman Siapa Firman Siapa Firman Allah Firman Allah Juga Kesama Kan Ya Kan Masalah Bahan Yang Anda Pertanyakan Adam Anda Bilang Dari Tanah Kok Jadi Ngotot Untuk Ngotot Ngotot Gimana Bolak Balik Bolak Balik Bolak Balik Segitu Wajib Biar Tuhan Anak Orang Kok Tuhan Berarti Perempuan Melahirkan Tuhan Begitu Maksudmu Anda Tidak Menghina Namanya Itu Apakah Itu Tidak Normalnya Manusia Normal Bagaimana Perempuan Bisa Bisa Pada Tamu Yang Baru Masuk Tuhan Yang Betul Assalamualaikum Ustaz Wa 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 Baik Sebelumnya Bismillahir Rahmanir Rahim Saya tergelitik Mulai dari tadi ada di bawah Tidak dinaikkan oleh Hostnya ya Saya tergelitik oleh Pernyataan salah satu teman dari non muslim Entah yang mana ini Yang Bapak Yang Bapak Charlie Yang ketika nanti ada istilah Apa bersujud itu Akan menjadi mu'alaf Kan seperti itu Siapa Pak? Charlie Kita bahas tentang istilah Bersujud Ini Bang Cirli Mengangkat ayat Surah Al-Bekoroh KS ke-2 ya Ayat keberapa Bang Cirli? Ayat ke-34 ya Bang Cirli ya Pak Cirli ya Enggak, enggak hafal dia tuh Ustad Pokoknya yaitu yang Allah memerintahkan Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada mereka Maka sujudlah Sujudlah Kamu kepada Adam Maka sujudlah mereka Kecuali yang tidak sujud ini adalah Iblis Ia congkak Enggan Takabur Kenapa? Karena Iblis ini Merasa paling hebat Merasa Paling gagah Merasa paling kuat Karena Diciptakan oleh Allah Berasal dari api Terus Mereka Diciptakan siapa? Mereka Iya, iya Sebentar dulu Sebentar dulu Pak Cirli Saya teruskan dulu Terjemahan Allah yang paling sempurna Di muka bumi ini Semua mahluk Allah Itu adalah Yang paling sempurna adalah Manusia Dijadikan sebagai Sebaik-baik Mahluk Barangkali Bang Bang Nonem ini Bisa mencarikan Ayatnya Bang Untuk Untuk referensi Bahwa manusia itu Diciptakan paling sempurna Di antara Mahluk-mahluk yang lainnya Termasuk malaikat Termasuk Iblis Termasuk surga Termasuk neraka Itu semua ciptaan Allah Dan manusia Satu-satunya Mahluk Allah yang Kemudian memang Diberi Kesempurnaan Di antara Mahluk-mahluk yang lainnya Di surat Atin Ayat ke Ayat keempat Bang Nonem bisa Bisa bukakan Bang Tunjukkan datanya dulu Bang Lagi gak di depan komputer saya Bang Lagi di luar Lagi di luar Oh lagi di luar ya Baik Saya cari dulu ya Surat Atin Ayat keempat ya Ibu Surat Atin Ayat keempat Saya pamit sebentar Bang Hos ya Mau makan dulu nanti Kalau masih ada komalnya Saya gabung lagi Gak enak nih berdiskusinya ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Libra Aku juga cabut lah Bang ya Oke oke Makasih untuk Boleh-boleh Pak Zepan Nanti Ada waktu Kita nanti diskusi-diskusi lagi Pak Zepan disini dulu Pak Pak Zepan disini aja dulu Saya mau keluar makan Gak lama sih Paling setengah jam lah Setengah jam Terima kasih Bang Libra Jadi di Surat Atin Ya Surat Atin Dijelaskan disini Bahwa sungguhnya kami telah menciptakan manusia Dalam bentuk yang paling sempurna dan sebaik-baik mahluk Seperti itu Nah kemudian Allah mau memberi pelajaran kepada mahluk-mahluknya Di antaranya kepada malaikat Kepada iblis Hai iblis Sujudlah kamu Kepada Adam Malaikat sujud Tetapi iblis tidak sujud Sujud Nah sujud disini Definisi sujud disini Di dalam Di dalam kamus bahasa Arab Ini sujud berarti Sajadah Yes juduh Sajadah yes juduh Itu Atau bisa Arka Itu sujud Nah di dalam Implementasi dalam kehidupan sehari-hari Apakah Pak Cirli Dan Pak Pak siapa Pak Zepha ya Pak Zepha Ketika Apa Mau minta restu kepada orang tua Orang tua kandung Itu kan sujud istilahnya Pak Sungkem itu Pak Jadi sujud itu adalah gerakan Sujud itu adalah gerakan tubuh Sungkem bisa Kemudian nunduk bisa Seperti itu Jadi sujud dengan kata menyembah itu berbeda Kalau menyembah Itu adalah Na'buduh Atau Ia'buduh Di dalam surat Al-Fatihah itu Iyaka'na'buduh Iyaka'na'sta'in Kan seperti itu Nah itu tidak Tidak bukan berarti bahwa Malaikat itu Disuruh Bersujud Kepada Nabi Adam Bukan berarti Menyembah Bukan Jadi setelah saya bedakan Ini konteknya Sujud itu apa Kemudian Menyembah itu apa Jadi kalau sujud itu Berasal dari Bahasa Arab Sajadayas Jodh Itu gerakan Berupa gerakan Kemudian Bisa juga diarkahin Tikan Ar-Kai Kemudian Kalau Menyembah Menyembah Itu ada yang Disembah Kemudian ada yang menyembah Ada Abdon Ada Na'buduh Atau Ya'buduh Iyaka'na'buduh Wa'iyyaka'na'sta'in Dan Kami menyembah Kepada Allah Dan Juga kami Memuliakannya Iyaka'na'buduh Wa'iyyaka'na'sta'in Kan seperti itu Barangkali Itu saja Pak Pak Kelvin ya Terutama khususnya Kepada Pak Kelvin Mudah-mudahan Bisa terbuka Hatinya Dan Dan kemudian Tidak Mem Apa Mempermasalahkan Ayat-ayat Yang ada Di dalam Al-Quran Ketika Pak Kelvin Masih Belum Memahami Sepenuhnya Tentang Ilmu-ilmu Dan Tata cara Dan Kaedah-kaedah Di dalam Keimanan kami Seperti Pak Kelvin Saya sangat menghormati Kepada Pak Kelvin Karena Sudah mau Apa Bertanya Tentang Ajaran-ajaran Islam Yang menurut kami Adalah Ajaran Yang Sudah Sempurna Barangkali Sementara Itu saja Pak Kelvin Ada pertanyaan lagi Nanti Kita bisa diskusikan Lagi Pak Silahkan Bro Admin Yang baru Masuk Ya Aku tadi Nyimak Di bawah Terus Selamat malam Buradmin Buradmin ini juga Salah satu Teman Yang juga Santun ini Tiap ada di room Di roomnya Bang Abu Di roomnya Bang Jumah Ya Selamat malam Selamat malam Pak Harif Ya Ngobrol soal Sujud Apa ya Kayaknya Terus Dari pihak Terus Ngomong apa Saya Sempat Kepotong Tadi Katanya Kalau ada kata Sujud Bagaimana Saya kurang Kurang denger Tadi Pas Menyembah Perginya Pak Kalbin ini Bahwa Sujud itu Diidentikan Dengan kata Menyembah Seperti itu Menyembah itu Bukan gerakan Tetapi Tetapi Atas dasar Berasal dari Keyakinan Kemudian Diimplementasikan Dengan Melaksanakan Perintah-perintah Allah Dan kemudian Menjauhi Larangan-larangannya Tetapi Kalau sujud Disini Berbeda Berbeda Dengan kata Menyembah Kan Seperti itu Sesama manusianya Saja Ada yang Bersujud Ketika Apa Tradisi kita Ketika Melaksanakan Ritual Pengantin Biasanya kan Kita ke Mertua Ke orang tua Itu kan juga Melaksanakan Gerakan-gerakan Sujud Atau Sungkem Iya kan Bukan berarti Kemudian Menyembah Bukan Tolong Dipahami Kontek Antara Bersujud Dengan Menyembah Iya Barangkali Seperti itu Pak Mudah-mudahan Pak Alvin Bikin aja Ustaz Bisa Senior Saya Kami juga Merasa Ini Angkat topi Dan menghormati Bapak Karena Memang Bapak Mungkin Tidak Paham Dengan Istilah-istilah Yang ada Di dalam Al-Quran Dan Ajaran-ajaran Islam Barangkali Seperti Ini Pak Kalau ada Pertanyaan Lagi Silahkan Coba mungkin Kita perlebar Dulu Mungkin Yang Bang Arif Kalau dalam Bahasa Arabnya Itu Ada Bahasa Arabnya Maksud Aku A Kalimatnya Sujud B Kalimat Sujud Maksud Aku Hanya Satukah Kalimat Sujud Dalam Bahasa Arab Oke Aku Nanya Bahasa Arabnya Sujud Itu Apa Pak Arif Ya Baik Bang 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 Brew out Admin Ini Enggak Bang Pak Jepanya Oh Bang Zivaya Iya Sujud Itu Dalam Bahasa Arabnya Itu Adalah Berasal Dari Kalimat Sajadah Sajadah Itu Fi'il Madi Kemudian Jodoh Itu Fi'il Fedore Terus Kalau Yang Di Di Situ Tadi Yang Di Iblis Itu Tadi Itu Kalimatnya Apa Wa Idh Kulna Lil Malaikat Jodoh Ini Kalimat Perintah Atau Fi'il Amar Kalau Di Dalam Istilah Nahu Sorof Perintah Untuk Jodoh Ya Sujud Lah Kamu Seperti Itu Jadi Allah Ini Memberi Belajaran Ini Ada Ada Ininya Pak Pasti Saya Jadi Disini Allah Menunjukkan Bahwa Manusia Itu Diciptakan Oleh Allah Itu Dengan Sebaik Baik Mahluk Paling Baik Mahluk Itu Adalah Manusia Seperti Seperti Yang Telah Saya Bacakan Di Surat Atin Itu Ayat 4 Kemudian Di Surat Al Di Surat Al Isra Ayat 70 Bisa Dibuka Maksudku Gini Pak Arief Karena Kan Ada Juga Kalimat Kalimat Yang Pake Kata Sujud Di Kur'an Itu Pak Arief Aduh Iya Ketika Kita Bersudut Di Dalam Solat Itu Gerakan Pak Pak Jadi Sujud Itu Selain Sajid Jodoh Juga Ada Al-Kai 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 Itu Juga Berarti Sujud Makanya Aku Tanya Apa Dipake Kalimat Apa Yang Dipakai Di Ayat Tadi Apakah Beda Kalimatnya Dengan Sujud Wahai Mariam Taatilah Tuhanmu Sujud Dan Rukuklah Dengan Dengan Yang Tadi Itu Sujud Juga Terus Yang Di Ayat Yang Lain Lagi Mereka Itu Tidak Seluruhnya Sama Di Antara Al-Kita Ada Golongan Yang Jujur Mereka Membaca Ayat Al-Ala Pada Malam Hari Dan Mereka Juga Bersujud Makanya Aku Tanya Tadi Adakah Beda Bedanya Sujud Kalimatnya Dari Tadi Sama Yang Saya Bacakan Barusan Ini Gitu Pak Arief Tidak Semuanya Sama Itu Cuman Kalau Dalam Kalau Pengertian Sujud Dalam Bahasa Arab Itu Bukan Hanya Sajad Yes Juju Saja Bukan Hanya Yes Juju Tetapi Bisa RKI RKI Itu Bersujud Juga Begini Pak Arief Sepak Bola Jadi Itu Sepak Bola Soccer Sepak Bola Juga Football Yang Gitu Jadi Kan Ada Dua Soccer Sama Football Itu Sama Sama Pak Bisa Tunjukkan Ayatnya Dimana Yang Beda Kontek Antara Makna Sujud Dengan Sujud Yang Lain Itu Bisa Ditunjukkan Ini Di Ali Imran 43 Disini Disuruh Mariam Untuk Sujud Wahai Mariam Taatilah Tuhanmu Sujud Dan Rukuk Bersama Orang Yang Rukuk Makanya Saya Bilang Tadi Sujud Sama Sujud Beda Tidak Sepak Bola Itu Soccer Sama Football Tepat Di Ayat Berapa Alimran 43 Alimran 43 Ya Karena Kan Itu Tadi Kan Bilang Sujud Itu Apa Ya Gerakan Gitu Ya Ya Mariam Maknuti Li Robbiki Was Cuti War Ka Himar Ruki Hai Mariam Taatlah Kepada Tuhanmu Sujud Dan Rukuk Bersama Orang Orang Yang Sujud Atau Rukuk Disini Allah Memeritahkan Mariam Ini Untuk Selalu Mengerjakan Sholat Jadi Ada Rukuk Kemudian Ada Sujud Dan Rukuk Nah Itu Poinnya Pak Arief Kalimat Sujud Disini Berbedakah Dengan Kalimat Sujud Yang Di Ayat Yang Kita Bahas Tadi Siapa Kalau Kalimatnya Sama Jadi Disini Perintah Allah Itu Kepada Mariam Bahwa Hai Mariam Ya Mariam Ya Mariam Nuti Lirab Biki Was Judi Warka Ima Ruki Hai Mariam Tak Adalah Kepada Tuhanmu Dengan Cara Apa Tuhan Sujud Dan Rukuk Bersama Orang Orang Yang Sujud Dan Rukuk Seperti Itu Artinya Mariam Ini Disuruh Di Perintah Oleh Allah Untuk Selalu Bersolat Secara Berjemaah Dengan Cara Berjemaah Sujud Dan Rukuk Oke Itu Punya Sudah Ngerti Aku Pak Itu Sujud Nya Disitu Pak Bedakah Dengan Sujud Nya Di Tiga Ampat Tadi Pak Itu Yang Tanya Bedakah Dia Seperti Yang Saya Bilang Tadi Soker Dengan Beda Kompek Ini Girakan Sholat Ini Diberuntukkan Memang Untuk Allah Pak Ini Sholat Istilahnya Pak Maksudnya Sujud Dan Rukuk Ini Sholat Apa Disitu Kalimanya Dipakai Ini Apa Apanya Yang 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 Dijadikan Permasalahan Kalau Di Ayat Al-Baqarah Al-Baqarah Tiga Empat Itu Allah Memang Mau Menunjukkan Bahwa Adam Itu Merupakan Sebaik Baik Mahluk Yang Diciptakan Oleh Allah Yang Ada Di Bumi Dan Kemudian Ketika Ada Di Bumi Akan Dijadikan Sebagai Khalifah Sebagai Pemimpin Cuman Kemudian Si Iblis Ini Merasa Jumawah Oh Tidak Adam Hanya Terbuat Dari Tanah Sedangkan Saya Dari Dari Api Wahai Tuhan Nah Ini Kemudian Tuhan Itu Melaknat Iblis Dan Menyebut Iblis Itu Sebagai Kafir Ya Tadi Masuk Saya Sajadu Itu Yang Poin Yang Maul Saya Apa Tapi Kalau Itu Pengertian Pak Arief Aku Tidak Bisa Bertag Perlebihan Karena Itu Tidak Konsep Saya Itu Tujuan Pak Arief Jelaskan Ya Oke Karena Di sini Juga Kan Pak D38 Nomor Ya Kurang 38 Nomor 82 Dibilang Disini Ini Saya Transline Saya Baca Iblis 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 Menjawab Demi Kemuliaan Pasti Aku Akan Menyesatkan Mereka Semua Jadi Poin Yang Pertama Tadi Iblis Itu Oh 38 38 38 Berapa Pak 38 82 38 82 Ya Kalau Kiren Albaqor Itu Enggak Sat SAD 38 Oh Kiren Yang Itu Yang Tadi Itu Bener Tadi Itu Bener Tadi Pak Itu Aku Cari Poin Sujud Tadi Itu Bener Itu Pak Kalau 38 82 Itu Ini Sudah Beda Konteks Lagi Pak Oh Iya 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 Kalau Bapak Baca Disitu Kan Dibilang Disitu Translator Iblis Menjawab Demi Kemuliaanmu Pasti Aku Akan Menyesatkan Mereka Semua Poinnya Disini Berarti Berarti Tuhan Sengaja Mengirim Iblis Untuk Menyesatkan Manusia Bukan Seperti Itu Pak Jadi Sementara Iblis Itu Ini Kola Fabi Izzatika La Wiyanahum Ajmain Seperti itu Di Surat As-Sat 38 Ayat 8 Berudih Kemudian Iblis Iblis Menjawab Demikianlah Kekuasaan Engkau Demi Kekuasaan Engkau Artinya Disini Iblis Itu Masih Tunduk Kepada Allah Tetapi Iblis Kemudian Ya Meminta Kepada Allah Untuk Kemudian Apa Menyesatkan Manusia Yang Memang Tidak Taat Kepada Allah Jadi Iblis Takut Pak Kepada Kepada Mahluk Kepada Manusia Yang Taat Dia Tidak Berani Untuk Mendekat Kecuali Kepada Kepada Manusia Yang Tidak Taat Jangan Tidak Takut Allah Salah Satu Ibadah Kenapa Bukankah Takut Kepada Allah Salah Satu Ibadah Bang Ersa Coba Saya Jawab Ini Udah Nggak Nyambung Coba Bapak Buka Di Matius 26 26 39 Ia Maju Sedikit Lalu Sujud Dan Berdoa Katanya Ya Bapak Kujik Kalau Sekiranya Engkau Biarlah Cawan Ini Berlalu Padaku Dan Janganlah Seperti Yang Gokendaki Melainkan Seperti Matius 26 39 Nah Ini Yang Sujud Ini Yesus Nah Terus Coba Bedakan Dengan Ia Maju Sedikit Itu Di Markus 14 35 Ia Maju Sedikit Merbahkan Diri Ke Tanah Dan Berdoa Supaya Sekiranya Saat Itu Lalu Daripadanya Nah Disini Di Matius 15 8 Bangsa Ini Memuliakan Aku Dan Bibirnya Padahal Latinya Jauh Daripadaku Yang Di Matius 15 9 Percuma Mereka Beribadah Kepadaku Sedangkan Ajaran Yang Mereka Ajarkan Ialah Perintah Manusia Nah Dalam Kontek Di Bibel Bapak Coba Bapak Jelaskan Perbedaan Antara Menyemah Manusia Dengan Sujud Kepada Allah Oke Bang Makasih Bang Makasih Bang Jadi Kan Memang Dibilang Itu kan Ialah Perintah Manusia Bang Dia Sebenarnya Cuma Mereka Beribadah Kepadaku Sedangkan Ajaran Yang Mereka Ajarkan Ialah Perintah Manusia Perintah Manusia Disini Kan Bang Akan Ada Nabi Sesat Akan Ada Allah Alah Lain Yang Bukan Allah Yahweh Oke Stop Stop Bang Kita Nggak Sudah panjang Panjang Sampai Disana Nah Sekarang Kita Lihat Bentar Bapak Berikan Satu Saja Dari Jaman Nabi Daud Ya Dari Jaman Nabi Daud Hingga Ke Nabi Muhammad Rasulullah S.A.W. Beda Yang Sama Perintah Menyembah Allah Dengan Perintah Yang Dibuat Oleh Paulus Nah Disini Nanti Kita Akan Buktikan Mana Yang Nabi Palsu Mana Yang Benar Benar Nabi Yang Diutusan Adalah Utusan Dari Allah S.A.W. Bisa Nggak Bapak Kasih Ke Saya Satu Aja Kalau Saya Nemu Dari Daud Saya Nemu Yang Perintah Menyembah Yesus Atau Perintah Menyembah Manusia Itu Ada Di Dalam Adalah Perintah Paulus Kalau Abang Bilang Itu Menyembah Yesus Kan Hakikatnya Yesus Juga Itu Adalah Allah Oke Kita Kunci Oke Kita Kunci Kita Kunci Nah Coba Jelaskan Ke Saya Kontradiksi Antara Yohanes 14 10 Dengan Yohanes 10 30 Kalau Yohanes 4 10 Tidak Percayakan Engkau Bahwa Aku Di Dalam Bapak Dan Bapak Di Dalam Aku Nah Kalau Di Yohanes 10 30 Aku Dan Bapak Adalah Satu Coba Bapak Terangkan Ke Saya Tadi Ulangin Yohanes 10 30 Sama Yohanes 14 10 Oke Kita Bahas Ini Hubungannya Dengan Galatia 3 13 Ya Pak Orang Yang Terkutuk Di Tiang Salib Galatia 3 13 Galatia 3 13 Pertama Kita Buka 10 30 Abang Bilang Ya 10 30 Aku Bacakan Gini Firman Tuhan Aku Dan Bapak Adalah Satu Yes Bener Terus Abang Yohanes 14 Sayat Halo Bang Yohanes 14 Sayat Berapa Tadi Bang 14 10 Bang 14 10 Oke Sepuluh Tuhan Tidak Percayakan Angka Bahwa Aku Di Dalam Bapak Bapak Di Dalam Aku Samanya Itu Bang Jadi Begini Bang Ya Yohanes 10 S30 Bersama Dengan 14 Sayat 10 Aku Dan Bapak Adalah Satu Ya Itu Dia Tadi Saya Bilang Itu Bang Pada Mulanya Firman Firman Itu Bersama Sama Dengan Allah Dan Firman Itu Adalah Allah Jadi Kalau Dia Dan Bapak Adalah Satu Iya Bang Tapi Dia Pribadi Yang Berbeda Allah Di Kemuliaannya Yesus Yang Datang Di Dunia Bang Makanya Dia Berdoa Kepada Allah Ya Bapak Ya Bapak Ya Bapak Tidak Percayakah Kalian Itu Juga Yang Diberitakan Dia Kepada Manusia Bang Kalau Aku Dalam Bapak Dan Bapak Dalam Aku Satu Setidaknya 10 Tidak Percayakan Kau Aku Dalam Bapak Astaga Kapan Bapak Dan Bapak Dalam Aku Apa Yang Aku Katakan Kepadamu Tidak Aku Katakan Diriku Sendir Tapi Bapak Dia Dalam Aku Dia Melakukan Pekerjaannya Jadi Kalau Poin Abang Mungkin Menuhankan Manusia Ya Karena Memang Dia Manusia Tapi Yang Dituhankan Bukan Manusianya Tapi Keilahian Kalau Abang Bilang Dia Utusan Ya Bang Utusan Kalau Dia Bilang Nabi Ya Bang Dia Nabi Kok Dia Bantu Penjuru Iya Juga Bang Bantu Penjuru Tapi Hakikatnya Dari Mana Bang Kalau Nabi Musa Itu Dari Orang Tuanya Kalau Dia Dari Tapi Gini Bang Oke Oke Bentar Kita Cut Kita Kunci Dulu Sebentar Tapi Yesus Sendiri Itu Membantah Kalau Di Dalam Dirinya Itu Ada Tiga Ya Di Lukas 4 8 Ini Yang tertulis Ya Istilahnya Yesus Tidak Pernah Mengatakan Sembah Dia Ini Kan Korelasinya Antara Sujud Dan Sembah Tadi Tetapi Yesus Berkata Kepadanya Dan tertulis Engkau Harus Menyembah Tuhan Allah Dan Hanya Kepada Dia Sajalah Engkau Berbakti Lukas Berapa Bang Lukas 4 8 Oke Aku Bacain lagi Dengan Kerman Tuhan Tetapi Yesus Berkata Kepadanya Ada tertulis Engkau Harus Menyembah Tuhan Allah Dan Hanya Kepada Dia Sajalah Engkau Berbakti Benar Sih Bang Salahnya Dimana Emang Kita harus Menyembah Tuhan Allah Kita Kita Tidak Boleh Menyembah Allah Yang Lain Ilah Yang Lain Karena Tuhan Juga Bilang Aku Tuhan Dan Guru Terus Ketika Thomas Tuhan Dan Allah Dia Tuhan Melawan Dia Tuhan Tuhan Perlawanan Berarti Tuhan 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 Dari mana Dari firman Itu Tadi Firman Itu Adalah Allah Jadi Wajar Bang Poinnya Yang Abang Maksud Dimana Bang Kalau Aku Kurang Jelas Bang Bentar Bang Saya Lagi Minum Modrek Saya Udah Boleh Pusing Istirahat Malam Lihat Online Kali Sekali Puding Tadi Pusing Ini Boten Enggak Memang Abang Menunggu Tiap Malam Masalah Muncul Aja Komal Makanya Pak Jangan Pusing Pusing Pak Tuhan Ini Asumsi Aja Kalau Bapak Bilang Menyebut Aku Aku adalah Guru Dan Tuhan Nah Itu kan Di Yohanes 13 13 Ya Nah Bapak Ini Sudah Berkali Kali Ya Mungkin Bapak Sudah Tahu Kata Tuhan Itu Ketika Dalam Bahasa Ibraninya Adalah Mar Ya Kalau Diterjemahkan Kedalam Bahasa Yunani Menjadi Kurios Berarti Tuhan Itu Adalah Tuhan Nah Ini Yang Membuat Umat Kristen Sangat Pede Dengan Menambahkan Nulfa Itu Agar Dari Sesebut Mengokohkan Ketuhanan Terhadap Oknum Yang Disebut Dengan Yesus Benar Nah Ini 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 Kontradiksi Kenapa Saya Bilang Kontradiksi Kontradiksi Dengan Yohanes 17 3 Inilah Hidup Yang Kekal Inilah Hidup Yang Kekal Itu Bahwa Yaitu Bahwa Mereka Mengenal Engkau Satu-satunya Allah Yang Benar Dan Mengenal Yesus Kristus Yang Telah Engkau Utus Ini 17 17 3 Nah Jadi Kini Pak Kalau Bapak Tadi Mempertanyakan Masalah Sujud Sujud Tadi Udah Dijelaskan Oleh Bang Arief Kalau Yang Itu Adalah Perintah Allah Kepada Iblis Dalam Rangka Memberi Penghormatan Kepada Objek Yang Baru Diciptakan Oleh Allah Yaitu Adam Bukan Berarti Sujud Dalam Arti Kata Menyembah Nah Kalau Sujud Menyembah Nabi Isa Atau Yang Kami Kenal Dengan Nabi Isa Itu Memerintahkan Kepada Muridnya Juga Untuk Sujud Kepada Allah Sujud Dalam Arti Kata Gerakan Secara Jasmani Atau Ritual Nah Tadi Sudah Saya Sebutkan Ayatnya Nah Terus Nabi Isa Memantah Janganlah Sembah Aku Nah Ini Dalam Kata Sembah Tadi Bapak Menyinggung Apakah Iblis Apa Menyinggung Janganlah Sembah Aku Dimana 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 Ada Janganlah Sembah Aku Tidak ada Bang Sinyangku Nge-lag Agak Nge-lag Saya Nge-lag Saya Lagi Pindah Ini Oke 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 Bang Nah Ini Yang Walaupun Dalam Rupa Alat Tidak Menganggap Kesetaraan Yang Diken Alah Itu Sebagai Milik Yang Harus Dipertahankan Setara Pak Melainkan Ini Telah Mengosongkan Dirinya Mengambil Rupa Seperti Manusia Pak Jarlik Yang Barusan Diomongin Diulang Lagi Pak Yang Walaupun Dalam Rupa Alah Tidak Menganggap Kesetaraannya Dengan Alah Sebagai Milik Yang Harus Dipertahankan Melainkan Dia telah Mengosongkan Dirinya Mengosongkan Diri Pak Bukannya Bukannya Tidak Setara Dia Mengambil Rupa Sebagai Manusia Dia Mengosongkan Diri Jadi Membatasi Dirinya Artinya Dia Membatasi Dirinya Iya Kalau Pemahaman Bapak Tentang Ayat Yang Ada Di Bibel Itu Bahwa Katanya Yesus Itu Bahwa Aku Lebih Bapak Lebih Besar Dari Aku Itu Bagaimana Pemahamannya Pak Memang Bapak Lebih Besar Dari Dia Pak Artinya Seperti Apa Bapak Lebih Besar Bapak Lebih Besar Dari Aku Berarti Aku Lebih Kecil Kan Pak Posisinya Bapak Dengan Yesus Itu Bapak Itu Lebih Besar Kemudian Yesus Lebih Kecil Kan Seperti Itu Bapak Benar Benar Artinya Artinya Memang Begitu Ia Artinya Bahwa Yesus Yesus Itu Mengaku Menyatakan Dirinya Bahwa Saya Itu Tidak Bisa Berbuat Apa Apa Tanpa Ada Petunjuk Dari Bapak Ya Benar Karena Dia Itu Memang Manusia Jadi Dia Harus Mengikuti Perintah Bang Bang Sepanya Mungkin Tadi Saya Ada Ini Karena Saya Ada Lupa Tapi Di Matius 4 8 Sampai 10 Maka Berkatalah Yesus Kepadanya Nyalah Iblis Sebab Ada Tertulis Engkau Harus Menyembah Tuhan Allah Dan Hanya Kepada Dia Sajalah Engkau Berbakti Nah Kalau Itu Pengertiannya Gimana Bang Kalau Menurut Bang Kalau Saya Persepsi Saya Dari Sisi Saya Itu Yesus Menekankan Jangan Sembah Dia Hanya Ke Awas Saja Menyembah Kalau Pengertian Saya Nah Kalau Dari Abang Gimana Saya Nili Matius 4 8 10 Oke Bang Aku Minta izin Dulu Bang Nonim Kali Ini Gue Jawab Pertanyaan Lo Tapi Daripada Lo Ngotot Mending Kita Istirahat Aja Bang Bukannya Apa-apa Gue Nanti Keling-keling Komal Lagi Lo Oke Karena Gue Juga Masih Butuh Iya Kasian Saya Memang Memang Seperti Ini Bang Suaranya Memang Begitu Tapi Saya Enggak Kalau Dalam Diskusi Biasalah Kalau Misalnya Dalam Intonasi Dalam Enggak Bukan Masalah Mengujat Nyaluh Sampai Konsumsi Podrek Nya Saya Enggak Enggak Pernah Dapat Poin Muter Muter Tanya Ini Bawa Kesana Dikasih Ini Kan Itu Yang Bikin Saya Itu Parodi Aja Jadi Enggak Saya Kalau Secara Apanya Enggak Ada Ya Karena Ini Aja Parodi Aja Minum 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 Duduk Pak Jerli Bawa batu Pak Jerli Jangan Dumpa Podrek Oke 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 Aku 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 Kalau Lu Enggak Mau Izin Gua Yang Izin Dah Karena Gue Bilang Gue Masih Butuh Lo Besok Karena Lo Sudah Makanya Orang Orang Berdosa Seperti Adam Harus Harus Tuhan Yang Harus Disembah Bang Tidak Ada Tuhan Lain Tidak Ada Allah Lain Tidak Ada Allah Lain Tidak Ada Tuhan Lain Yang Memang Harus Kita Sembah Karena Kalau Abang Bilang Itu Tuhan Itu Yesus Ya Tuhan Itu Eh Sorry Yesus Itu Allah Iya Juga Karena Dia sumber Dari Bersumber Dari Allah Gitu Karena Poinnya Langsung Aja Bang Disini Bang Nanti Abang Buka Aja Matius 22 32 Bang Itu Aja Dulu Bang Udah Udah Aku Turun Aja Abang Nonemini Payan Udah Konsulsi Kodrek Nih Ntar Lagi Lu Jadi Goyong Lagi Yang Tuhannya Daud Siapa Yesus Tuhannya Ibrahim Siapa Bang Yesus Ini Pertanyaan Saya Iya Bang Bener Bukannya Yahweh Yang saya Tahu Yahweh Yesus Itu Lahirnya Di Perjanjian Baru Bang Kalau Lu Ngan Bilang Daud Itu Juga Di Perjanjian Lama Nama Yesus Itu Muncul Kan Di Perjanjian Baru Tapi Kata Bang Tadi Yesus Nah Dia Kata Aku Adalah Abraham Jadi Maksud Aku Disitu Bang Dia Itu Allah Itu Poinnya Bang Itu Poin Yang Mau Dikejar Bang Bukannya Maksudnya Yesus Nah Yang Dipanggil Eli Eli Lamaksabaktani Itu Siapa Oleh Yesus Tadi Dari Tanyakan Ibu Blokir Tapi Kan Bang Di Masmur Itu Ada Itu Itu Adalah Nyanyian Bang Ntar Gue DM Secara Khusus Bahwasannya Itu Adalah Dia Lagi Beribadah Kalau Mau Jalan Dulu Bang Gue Mau Absen Oke Sorry Jangan Ada Tersinggung Diskusi Bang Biasa Dalam Argumen Kita Tetap Satu Bang Sama Setan Air Oke Salam Bang Charlie Makasih Bang Semuanya Selamat 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 Selamat